Assalamualaikum Football United Ringan sama tiran ala gua Ini video ketiga Gua bikin ini Sudah cukup larut disini ya Ini insya Allah Akan sama seperti video-video sebelumnya Tayang hari Ahad Langsung aja Ini gua mau ngobrol ringan Ambil dari Manchester Evening News.co.uk Soal masalah rating Pemain atau nilai pemain Di pertandingan tadi Mudah-mudahan singkat aja Video ini langsung aja Dimulai dari David De Gea Ini ringan amatiran ala gua dan ini subjektifnya gua Kalo temen-temen ada pendapat lain bisa drop di kolom komen ya Oke langsung aja Dimulai dari David De Gea Ini menurut Manchester Evening News.co.uk dinilai 5 5 itu kan Kalo 1 sampe 10 5 itu berarti Tengah-tengah ya gue sepakat sih nilainya 5 Atau 6 karena David De Gea terutama di babak kedua Tidak banyak Apa ya Melakukan penyelamatan Karena memang Manchester United tampil cukup dalam Cukup bertahan Dan kebetulan lini belakangnya juga tampil cukup bagus Cukup disiplin Cukup rapat Di babak pertama Ada beberapa Penyelamatan yang dilakukan oleh David De Gea Walaupun juga bukan penyelamatan yang apa ya Yang seperti biasa tuh Yang sangat-sangat penting ya kan Tapi dia tetep Dia juga melakukan beberapa stop ball Gua nilai sih Ya 6 atau 5 Karena itu tadi Dia lebih banyak kali ini terlindungi Katakanlah demikian oleh pemain-pemain belakang dari Manchester United Diogo Dalot Ini dinilai 5 oleh Manchester Evening News.co.uk Ya lini kanan tadi menurut gua Ya mungkin 5 juga ya Sempet beberapa kali diserang oleh Kalau tidak salah justru Tottenham Hotspur seinget gua Bukan cuma di babak pertama Tapi juga babak kedua Serangannya lebih Kalau untuk memilih kanan-kiri ya Dia kayaknya lebih banyak menyerang dari sisinya Diogo Dalot Sering tembus juga Sering ada crossing-crossing yang Timbul atau ya Bermula dari sisinya Diogo Dalot Menurut gua Ya ini memang konsekuensi Memainkan Diogo Dalot ya Dimana Dia kemampuan defensifnya Tidak bagus-bagus banget Kalau seandainya menampilkan Aaron Wan Bisaka Belum tentu juga lebih baik Karena apa ya Dilihat pertandingan-pertandingan sebelumnya Ketika Aaron Wan Bisaka bermain pun Juga lini belakang kita Sering bocor Terutama sisi kanan Karena menurut gua penampilan dari Aaron Wan Bisaka ini Masih belum sebaik Musim lalu atau musim-musim sebelumnya Jadi menurut gua Gua nilai 5 Diogo Dalot sama Kayaknya yang dinilai oleh Manchester EveningNews.co.uk Rafael Varan Dinilai 7 Sepakat juga Rafael Varan sebenernya Tampil cukup bagus Cukup tenang Membaca bolanya cukup bagus Partneringnya juga Menurut gua di belakang cukup oke Ya Kalau gua melihat Dua goal Tottenham Hotspur Satu dari penalti Satu dari goal bunuh diri Terutama di babak kedua Lini belakang Manchester United Secara organisasi Tampil cukup bagus ya Sekalipun juga Tottenham Hotspur Banyak membuat kesalahan Disana Tapi overall Menurut gua Lini belakang Mencicir United Cukup kokoh Jadi gua juga nilai 7 Rafael Varan Harry Maguire Dinilai 5 Kalau menurut gua Mungkin Ya 5 atau 6 Memang betul Dia ada Goal bunuh diri Dan itu Poin turun banyak banget Tapi kalau Mau jujur Di pertandingan tadi Dia tampil Cukup Gak buruk-buruk banget Gak jelek-jelek banget So-so lah Menurut gua Di babak pertama Di awal-awal Sempet Beberapa kali tertembus Ya kan Oleh pemain Tottenham Hotspur Tapi Bagaimana dia Menggalang pertahanan Di belakang Partnershipnya Dengan Rafael Varan Menurut gua cukup bagus Sukses beberapa kali Membaca bola Clearance-nya juga cukup Oke Di pertandingan tadi Di babak kedua Terlepas dari goal Bunuh dirinya dia Kerjasamanya Dengan Rafael Varan Mampu Meminimalisir Apa ya Peluang-peluang Dari Tottenham Hotspur Terutama ketika Mereka masuk Ke sepertiga akhir Dari Manchester United Pertahanan Manchester United Bisa dilihat Dari jumlah Shot Atau shot on goal Bahkan dari Tottenham Hotspur Yang cukup minim Di babak kedua Jadi ya gua setuju Lima atau enam ya Alekteles Dinilai enam Sepakat Alekteles lebih bagus Penampilannya Dibanding dengan Diogo Dalot Baik itu dalam Bertahan maupun menyerang Dalam menyerang Tidak perlu Disinggung banyak Karena menurut gua Cukup rajin Membantu penyerangan Ketika bertahan Terutama di babak pertama Yang gua appreciate Adalah Alekteles Mampu Backup Marcus Rashford Terutama ketika Marcus Rashford Berusaha untuk Tracking the ball Dan Kemampuan defensif Dari Marcus Rashford Ini kan tidak Cukup bagus Dan Alekteles Disana sering Berada untuk Membackup ya Selain juga Menjaga daerahnya Di sisi kiri Jadi enam Gua sepakat Nemanya Matis Dinilai tujuh Well Nemanya Matis Menurut gua Enam ya Tujuh Menurut gua Terlalu Ketinggian Memang dia Di awal-awal Babak pertama Mampu 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 Mengimbangi Berusaha Berusaha Untuk Mampu Mengimbangi Permainan Terutama Di lini tengah Dari Tottenham Tapi menurut gua Ya faktor umur Atau faktor kecepatan Yang menurut gua Tidak lagi sama Seperti Nemanya Matis Dua empat Atau lima tahun yang lalu Jadi menurut gua Cukup kesulitan Dan ini terlihat banget Di babak Kedua Cuman Ralf Rani Cerdik Dia menempatkan Nemanya Matis Lebih turun ke dalam Atau Ya Hampir bahkan Sejajar Dengan Rafael Varane Dan juga Harry Maguire Jadi sering banget Ada Kondisi Situasi Dimana Seakan-akan Kita bermain Dengan lima back Sebelum Victor Lindelof Masuk Sebenarnya Karena itu tadi Nemanya Matis Cukup dalam Untuk turun Ke Daerah pertahanan Dari Manchester United Tapi Overall gua nilai Enam Ini bukan Penampilan terbaik Dari Nemanya Matis Kalau seandainya Dibandingkan Dengan Gua lupa Dua pertandingan Yang kemarin Kalau tidak salah Gua lupa Dimana dia tampil Cukup Bagus Kalau tidak salah Gua lupa Lampas Lewat Atletico Madrid Gua lupa Tapi yang jelas Ini tidak Tidak seperti itu Dimana dia bisa Menjadi dirijan Di lini tengah Ketika menjadi Masuk sebagai Pemain pengganti Fred dinilai 7 Menurut gua Ya gua sepakat ya Fred dinilai 7 Tadi Fred cukup rajin Dalam membantu Menggalang lini tengah Membackup Apa namanya Nemanya Matis Artinya Jadi Seperti Bumpernya Nemanya Matis Sebelum Pemain-pemain Tengah Tottenham Mos Purni Masuk lebih dalam lagi Di lini pertahanan Atau lini tengah pertahanan Dari Manchester United Selain itu juga Fred cukup sering Menjadi build up ya Atau turut serta Dalam proses build up Serangan Manchester United Di lini tengah Kerja kerasnya Menurut gua Patut diacungi jempol Seperti biasa Fred kali ini Dan jangan lupa Dia memberikan Satu asis Ke Cristiano Ronaldo Marcus Rashford Dinilai Oh sorry Paul Pogba Dinilai 5 Sepakat menurut gua 5 Paul Pogba Tidak bisa dengan Stabil atau konsisten Bermain cukup bagus Tadi di lini tengah Ada beberapa Momen Bukan ada beberapa Momen Banyak momen Dimana ketika kita Terutama di babak kedua ya Ketika kita Akan melakukan serangan Balik Dimana kita Seharusnya Ringan amatiran Alegua Menurut gua ya Bisa tampil lebih cepat lagi Aliran bolanya Tapi seperti biasa Oleh Paul Pogba Ini terlalu sering ditahan Bahkan ini sudah terjadi Di babak Pertama Inilah Gua tadi sempat juga Berandai-andai Kalau seandainya yang ditampilkan Dalam Bruno Fernandes Mungkin kejadiannya berbeda Pun juga Ketika ditampilkan sebagai Pemain di nomor 10 Otomatis Peran bertahan Dari Paul Pogba Ini Sangat minim sekali Jadi menurut gua Kombinasi antara Kontribusi dia Dalam build up serangan Dan juga Ketika bertahan Yang menurut gua Tidak cukup bagus Di pertandingan tadi Jadi gua setuju Nilai Paul Pogba Ini 5 Di pertandingan tadi Marcus Rashford Ini dinilai 5 Ya Sebenernya Kalau cuman penampilannya Dia di babak pertama Mungkin gua nilai 3 Atau 4 Bahkan Karena Hampir tidak terlihat Kontribusinya Lebih ke Jadon Sancho Di babak kedua Nah ini lebih beda Di babak kedua Dari menit-menit awal Babak kedua Dia lebih banyak Mendapatkan momentum Dan juga bola Lebih rajin Dalam membantu serangan Sekalipun Belum setajam Marcus Rashford Yang Yang gua harapkan Atau yang dulu Pernah ditampilkan Tapi menurut gua Gua melihat ada Progres Walaupun sedikit Dibandingkan dengan Penampilan Marcus Rashford Sebelumnya Mudah-mudahan ini bisa Secara konsisten Naik pelan-pelan Tapi yang jelas Di pertandingan tadi Menurut gua Nilai Marcus Rashford Secara overall 2 babak 4 atau 5 Jadon Sancho Di nilai 6 Gua mungkin menilai 7 ya Jadon Sancho Tampil tuh cukup tajam Terutama di babak pertama Memberikan 1 asis manis Terhadap Cristiano Ronaldo Di babak kedua Menurut gua Memang tampilannya Tidak seimpresif Atau mungkin Ketika Ketika Manchester United Melakukan Serangan ya Atau Daya ofensifnya Dia di babak kedua Tidak cukup terlihat Kalau menurut gua sih Karena memang Konsentrasi dari Manchester United Pada saat itu Di babak kedua Utamanya ya Ketika masih 2-1 Itu memang Lebih bertahan Jadi Jadon Sancho Lebih banyak membantu Bertahan Manchester United Di lini Kiri Dan dia cukup rajin juga sih Menurut gua Untuk tracking the ball Ikut Memberikan pressing Atau memberikan tekanan Pemain-pemain serang Dari Tottenham Morspur Ketika masuk ke pertahanan Manchester United Dan Beberapa kali juga Dia cukup bagus Menempatkan posisinya Ketika Manchester United Berusaha Untuk melakukan Serangan balik Cuman mungkin Bolanya saja Gua berpikir sih Jadon Sancho Lebih suka Kalau bola itu Dikasih ke daerah kosong Sehingga dia bisa lari Cuman tadi Beberapa kali Bolanya justru datang ke Jatuh di kakinya dia sendiri Walaupun Ya dia juga punya Kemampuan dribbling Yang cukup bagus Jadi menurut gua Nilainya 7 Cristiano Ronaldo 9 Sepakat Cristiano Ronaldo Tadi hat-trick Menurut gua Sudah tidak perlu Dipertanyaan lagi Nilainya sudah sempurna Dan bagaimana Tadi Cristiano Ronaldo Sangat mobile Bahkan dari babak pertama Dia tidak statis Di depan Tapi juga ikut Turun ke tengah Mencari bola Ikut mengadilkan bola Ikut melakukan build up Juga Ketika Possession berada di Tottenham Dia juga mau turun ke bawah Untuk mengejar bola Menurut gua Ini salah satu penampilan Yang terbaik Dari Cristiano Ronaldo Pergantian Antoni Elanga Di nilai 6 Sepakat gua Tidak begitu banyak Efeknya Edison Cavani Di nilai 5 Sepakat Minim sebenarnya Tapi Paling tidak Memberikan Atensi yang berbeda Bagi lini belakang Tottenham Spur Karena kan ada pemain Menyerang lain ini Yang ditampilkan oleh Ralf Rani Jadi konsentrasi tentunya Akan terpecah Dan itu terjadi kan Goal ketiga dari Manchester United Viktor Lindelof Di nilai 6 Sepakat Menurut gua Tampil Tidak cukup banyak Tapi Mampu memberikan Apa ya Rasa aman Lebih lah Di lini belakang Terutama di menit-menit akhir Manager Di Nilai 5 Wow Seriusan ini Di nilai 5 Iya Oke Menurut gua sih Enggak ya Menurut gua Ralf Rani Gua nilai 7 Di lini tengah Dia tidak punya pilihan banyak Sehingga Pilihan itu Dijatuhkan Kenimanya Matis Dan juga Fred Karena Sekali lagi Kita punya pilihan banyak Disana Squad McTominion Tidak bermain Bruno Fernandes Tidak bisa dimainkan Ya Mungkin Pilihan Kalau sandikan tadi Kenapa Kok gak mainin Elanga duluan Tapi Marcus Rashford Gua feeling gua sih Elanga akan bermain Mungkin dari awal Ketika kita menghadapi Atletico Madrid Jadi kita juga harus Melihat pertandingan tersebut Pun juga Mungkin Memasang Wingback Kanan Bukan Aron Wan Bisaka Tapi Diogo Dalot Gua pikir juga tepat Karena memang Aron Wan Bisaka Di pertandingan-pertandingan terakhir Yang dimainkan Juga tidak tampil cukup bagus Kita lebih banyak tampil bertahan Menurut gua Masuk akal Karena memang lini tengah kita Tidak cukup bagus Tadi dalam Menghadang Atau mengimbangi Permainan lini tengah Dari Tottenham Jadi menurut gua Masuk akal Kita lebih banyak mengamankan Dan ketika dua-dua Apa namanya Resiko yang diambil Perubahan strategi Yang diambil oleh Ravranit Dengan adanya resiko yang cukup tinggi Terbukti berhasil Kita mampu mencetakkan Goal yang ketiga Dan setelahnya Kembali lagi bertahan Bermain dengan lima back Memasukkan Victor Lindelof Juga menurut gua Juga keputusan yang bagus Terbukti kita bisa mengamankan Hasil Tiga-dua Dan ya Kita merahli kemenangan Jadi Walaupun dinilai oleh Manchester Evening News .co.uk Lima Menurut gua Ringan Amatiran Ravranit Pertandingan tadi Gua nilai Tujuh Bagaimana teman-teman Punya penilaian lain Bisa drop di kolom komen Jangan lupa like Sholat dan juga subscribe Selamat Hari Ahad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!